Pengalaman Simon dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus dimulai ketika Yesus memakai perahu Simon untuk khutbah. Saya tanya apakah kebetulan atau tidak? Mungkin ada yang menjawab, ya kebetulan. Tapi saya pakai istilah dijumpai, bukan berjumpa. Kalau berjumpa bisa kebetulan. Tapi Tuhan dengan sengaja menjumpai Simon, memilih perahu Simon, memakai perahunya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Yesus memang mempunyai rencana yang indah pagi hari itu. Dan menarik, isi khutbah tidak disinggung. Lalu langsung setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, dia menyuruh Simon untuk bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan, Yesus tidak tanya dulu kepada Simon. Yesus langsung menyuruh, tebarkanlah jalamu. Jadi dia pasti sudah tahu apa yang terjadi pada Simon. Kita lihat Yesus memang tidak ingin mendapat informasi yang begitu rupa, menanya dengan detail. Lalu kalau Simon menjawab, wah capek ini guru. Nah kemudian gimana, kamu ingin mendapatkan ikan banyak, kemudian dimotivasi dan seterusnya. Tidak, jadi tidak ada dari Yesus untuk memotivasi dan sebagainya. Langsung diberi perintah. Dan Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi buat apa toh, masih disuruh untuk menebarkan jala lagi. Sudah capek ini. Tapi dia mengatakan, Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Simon mendapatkan tantangan untuk melangkah. Tebarkan jala di tempat dalam itu berarti bawa kembali perahu loh. Sekian ratu, puluh meter mungkin. Atau sekian ratus meter bisa. Ketengah. Jadi cukup lumayan. Tantangan yang menghasilkan lelah lagi. Sudah satu malaman tidak dapat apa-apa kok. Tapi dia merespons dengan iman. Dia taat begitu rupa. Bapak, Ibu, kadangkala Tuhan memberikan tantangan yang spesifik dalam iman. Karena Tuhan mempunyai rencana yang khusus dalam hidup kita. Bisakah kita merespons dengan iman? Bapak, Ibu, kadangkala Tuhan.